Intro Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Ini ciri khasar yang pernah Kofai keluar negeri Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Luar biasa Masya Allah Allah Akbar Marilah pertama kali kita kuji Allah Dan kita ucapkan Alhamdulillah Bin ni'madihi Tatimu salihah Kedua kita ucapkan Kujian salawat dan salam Rasulullah SAW dengan ucapkan Allahumma Salli ala hadhan nabi Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'i Wa man tabi'ahu bihsan ila yawmiddin Amma ba'du Pak Ruben apa kabar? Masya Allah Sehat Pak ya Kami baru saja kembali dari Afsa Lima negara Lima belas hari Palestina Yordania Mesir Arab Saudi Dan terakhir Oman Baru kami pulang bareng Masya Allah Alhamdulillah Baiklah tema kita pada siang hari ini Atau pada kutu hari ini Yaitu menjadi generasi terbaik di akhir zaman Bismillahirrahmanirrahim Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan Bapan tulis tersedia di depan kita Saya akan menyebutkan secara ringkas Mudah-mudahan kurang dari lima menit Bisa memastikan kepada Bapak Ibu Posisi akhir zaman itu di mana Yang disebut dengan istilah akhir zaman Pertama Nabi sendiri mengatakan dirinya adalah Nabi terakhir Tidak ada lagi Nabi setelahnya Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa Dengan diutusnya dia Siap-siap udah mau kiamat Secara jelas Nabi mengatakan bahwa Beliau adalah Nabi akhir zaman Otomatis zaman beliau Dengan sampai di belakangnya sampai kiamat Ini seluruhnya akhir zaman Seluruhnya adalah akhir zaman Berarti setelah itu Bapak semua dan ibu adalah umat akhir zaman Saya selama ini dilebeli secara sepihak Sebagai ustadz akhir zaman Sekarang Ustaz Abdul Somad juga ustadz akhir zaman Habib Rizik juga habib akhir zaman Ustaz Bakhtiar Nasir adalah ustadz akhir zaman Harusnya kayak gitu Pak Jadi tidak ada ustaz khusus Yang menyampaikan kajian akhir zaman Lalu ustadz akhir zaman Tidak Tapi semuanya adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman Masalahnya akhir zaman itu kata Nabi dibagi lima Akhir zaman itu dibagi lima Starnya Starnya adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir Nah ini starnya Diutusnya beliau Finishnya Finishnya adalah terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh Tanda besar kiamat yang ketujuh Kata Rasulullah sebelum kiamat Akan muncul terbitu sepuluh tanda besar kiamat Ya Starnya dari Nabi Muhammad diutus Fisisnya terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh Apa yang terjadi? Yaitu Allah takdirkan dari negeri Yaman Akan berhembus angin yang lembut Angin ini sangat sejuk Dan bauknya wangi kesturi Ciri khas bau wangi surga Angin surga nanti bau wangi kesturi Tapi wangi kesturi dunia ini Satu persen aja cuma dibandingkan wangin Angin surga yang asli nanti Angin lembut dari Yaman ini Ternyata bukan semarangan angin Ini adalah angin yang membawa kematian Siapapun orang beriman di muka bumi ini Dimanapun korang itu berada Sekecil apapun iman yang ada pada dirinya Orang ini ketika kena angin lembut dari Yaman ini Terhirup olehnya satu dua kali hidup Saat itu di tempat itu juga Dia langsung tergeletak meninggal dunia Maka habislah seluruh orang beriman Serentak semuka bumi Yang tersisa setelah itu adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali Nah Bapak Ibu Satu atau dua generasi setelah itu kata Rasulullah Barulah terjadi kiamat Setelah satu atau dua generasi Setelah terjadian tanda besar kiamat yang ketujuh Barulah terjadi kiamat Di hadis yang lain Nabi berkata Empat puluh tahun kemudian Setelah terjadian tanda besar kiamat yang ketujuh ini Barulah kiamat besar terjadi Ya maka pengistilahan start dan finish khusus untuk nabi dan umat nabi Sementara ini dah akhir salam semuanya Lalu nabi salam berkata Sejak saya tutus sampai finish ini Kalian semua akan menjalani lima fase sejarah Jadi umat ini akan menjalani lima fase sejarah Oh permanen Lima fase sejarah Fase yang pertama Disebut dengan fase nubuah Langsung nabi Muhammad yang memimpin umat ini Lamanya 23 tahun 23 tahun Fase kedua adalah fase Sahabat-sahabat nabi memimpin Dengan sistem khilafah Lamanya 30 tahun Ini fase khilafah Lamanya 30 tahun Ini sahabat-sahabat nabi memimpin Pada fase yang ketiga Berubahlah khilafah kepada sistem kerajaan Walaupun gelar pemimpinnya tetap disebut khalifah Tapi sistem yang mereka pakai adalah sistem kerajaan Nah di dalam ini ada 3 dinasti ya 3 dinasti Dinasti Amawiah Dinasti Abbasiyah Dan dinasti Uthmaniyah Uthmani Lamanya 1227 tahun Ini fase ketiga Saat khilafah Uthmaniyah di Turkiah Runtuh pada tanggal 3 bulan Maret Tahun 1924 Sejak runtuhnya khilafah ini Sampai hari ini Kita sedang berada di fase keempat Saya perbesar Demi Memfokuskan kita sedang berada disini sekarang Ini fase keempat Di fase ini tidak ada khilafah Islamnya Fase pertama Ketua ketiga Islam masih mendominasi dunia Dunia berkipulat kepada Islam Dua per tiga dunia Takluk dalam pemerintahan Dan sistem serta peradaan badis Islam Dua per tiga dunia Masya Allah Di fase keempat Fase dimana Islam sedang tidak memimpin Dan sedang tidak berkuasa Ini adalah fase kediktatoran Para penguasa-penguasa yang hadir dan muncul pada fase keempat ini Muslim sih Tapi diktator sangat memaksakan gandanya kepada rakyat Zalim kepada kaum Muslimin dan kepada Islam Khususnya pada ulama Pada fase ini Mereka semua anti dan alergi dengan salian Islam Berasa enggak Bapak Ibu? Bersambung Benar enggak? Amin Iya benar Ini dia fase keempat Di fase ini Umat benar-benar dibungkus oleh fitnah demi fitnah Fitnah demi fitnah Maka Ada tiga fitnah disini Fitnah Akhlas Fitnah Akhlas Akhlas Yang kedua Fitnah Serok Serok Yang ketiga Fitnah Nah yang paling mengerikan adalah fitnah duhaimah Duhhaimah Ya Ujung fitnah duhaimah ini Terjadinya Munculnya makhluk yang paling dikutuk Oleh seluruh Nabi dan Rasul Yaitu Dajjal Dajjal inilah tanda besar kiamat yang kedua Kalau yang kedua yang pertama mana? Ini yang pertama Yang pertama Bumi dibungkus oleh Dukhon Penyebab Dukhon apa? Penyebab Dukhon adalah Bumi mengalami hantaman dan serangan dari ruang angkasa Yaitu Meteor Meteor Kenapa Meteor terjadi? Karena Seluruh penguasa negeri Islam Khususnya Arah Khususnya lagi Arah Saudi Yang disitu ada Mekah Medina Sudah terang-terangan Bermaksian kepada Allah Hari ini sudah terjadi Tinggal tunggu Meteornya aja lagi Pak Meteor jatuh Jatuh Maka terjadilah Bukhon Tanda besar kiamat yang pertama Kalau Bukhon sudah terjadi Tanda lama kemudian Dajjal Dimunculkan oleh Allah Baru yang ketiga Yaitu Bukhon bisa Allah turunkan untuk membunuh Dajjal Yang keempat Allah lepaskan Yakjuj dan Makjuj Ya YM saja buat Ini bukan Isu Mansur ya Yakjuj dan Makjuj Baik Habis Yakjuj Makjuj ini Masuklah kita Kepada fase yang Terakhir Fase kelima Fase kelima ini Masya Allah Inilah fase Dunia bagikan dalam surga Fase masa-masa aman Seratus persen Bumi ini Kembali Taklub Dalam kekuasaan Islam Kalau ini Baru kuah bertiga Kalau ini Sudah seratus persen Dunia benar-benar Tunduk Taklub Dengan ikhlas Dengan rito Agama Kristen Dengan agama Yuruhi Hilang selama-lamanya Agama cuma satu Islam saja Atheis Komunis Kalau macamnya Hilang sama sekali Tapi bukan Tidak ada orang kafir Orang kafir tetap saja ada Namun mereka Tidak macam-macam Mereka tetap ada Tapi mereka rukun Aman bersama Orang-orang Beriman Buka Bumi ini Baik Bapak Ibu Di fase ini Islam memimpin seluruh dunia Sistemnya adalah Sistem Khilafah Dalam redaksi Bahasa Nabi Ternyata Fase kedua Nah perhatikan ini Baik-baik Fase kedua Dengan fase kelima Nabi membahasakan Bahwa Generasi yang memimpin Pada fase ini Generasi yang tipikal Mereka sama Sama banget Maka saya buat Sama dengan ya Sama benar Fase kedua Fase kelima Mereka yang mampu Mewujudkan pemerintahan Yang Luar biasa Fase khulafah Rashidin Dan fase khilafah Alamin Haji Nubwa Wahai Bapak Ibu Kalau kita ingin menyebutkan Generasi terbaik Di akhir zaman Maka Rasul sendiri Telah Membidani Rasul sendiri Telah Melatih Mengasuh Manusia-manusia Dari berbagai lapisan Umur yang berbeda Semuanya jadi Tidak ada Satupun Bina Nabi Yang gak jadi Jadi semua Padahal umurnya beda-beda Mulai dari Kanak-kanak Sampai kepada Remaja Sampai kepada Orang dewasa Sampai yang sebaya Dengannya Bahkan ini lebih tua Daripadanya Betul tidak Semuanya murid Nabi Hanya dalam 23 tahun Seluruhnya Ketika Nabi meninggal Jadi semua Pakar di bidang Mereka masing-masing Ada yang Ahli perdagangan Ada yang Ahli perpolitikan Ada yang Diplomat besar Ada yang ahli kemiliteran Ada yang ahli Usaha Usaha Berupa Peternakan Pertanian Ada yang ahli Di bidang Pendidikan Memiliki Keahlian-keahlian Yang berbeda-beda Sesuai dengan Talenta yang Allah berikan Kepadanya Mereka berkembang Tapi Setiap mereka Adalah pribadi Ulama Nah ini hebatnya Setiap mereka Beri pribadi Peribadian Ulama Keilmuan mereka Luas Maaf ini Saya merasa Tergelitik pertanyaan Subuh tadi ya Subuh tadi kalau gak salah ya Bukan Maren malam Bu ya Bertanya katanya Sahabat-sahabat Nabi itu Kan gak ada satupun Yang punya gelar pendidikan Tapi kok mereka hebat semua Itu pertanyaan yang bagus ya Malam tadi itu Mereka kok hebat semua Tidak ada satupun Yang punya gelar Akademik Apakah gelarnya DRS Insidur Ataupun gelarnya Doktor Profesor Di belakangnya MH MHI MPD Dan sebagainya Gak ada yang punya gelar Satupun Tapi semua mereka Hebat Banyak Banyak diantara mereka Sampai meninggal Belum bisa tulis baca Persis kayak Nabi Muhammad Sampai meninggal Nabi belum pandai tulis baca Sekarang gelar apa yang kurang Gelar begitu banyak Diberikan di dunia pendidikan Pak Tapi orang yang bergelar Ya Allah Ya Rabbi Antara setan Raja Dengan dia Tentang mana yang Yang lebih setan Nah Kau muslimin yang kami muliakan Kita sudah berada pada fase Keempat Fase kegelapan Yang sangat gelap Mempertahankan iman Di sini Sangatlah berat Kenapa Islam Sedang tidak memimpin Dan berbagai macam Kejahatan Berpuculan di sini Berbagai macam Dosa Dan maksian Malah diciptakan Di backup Dibindungi Disponsori Dibiayai Betul tidak Di fase ini Berbagai macam Ideologi Dan ismi-ismi Yang berbahaya Menguntatkan Dikasuh Malah di Berimandu Ya Maka lahirlah di sini Pluralisme Lahirlah di sini Sekularisme Lahirlah di sini Apa Materialisme Materialisme Lalu dari sini Komunisme Apeisme Demokratisme Berpuculan Ismi-ismi Yang malah Diajarkan Di universitas-universitas Ya Diajarkan Di seminar-seminar Diajarkan Di kampus-kampus Diajarkan Di sekolah-sekolah Atas nama Keturalisme Maka Diajarkan Semua agama sama Dibawa oleh Nabi Muhammad Nabi Isa Atau apa-siapa saja Oleh muda Semuanya sama Benar semuanya Diajarkan Di doktrin kan Yang tidak sesuai dengan itu Yang hanya mengajarkan Istripsi yang benar Maka ini adalah Orang radikal Orang ekstrim kanan Orang yang Anti kebenikaan Ini adalah orang Yang macam-macam Di lebeli Ini zamannya kan Atas nama Sekularisme Atas nama Ham Maka Siapapun Ya Siapapun orang Berhak Mau pilih Apakah dia pakai Agama Untuk menjelaskan masalah Atau Hukum positif Yang ada Dan tidak boleh Kalau orang hanya Mengatakan Cara agama saja Maka ini adalah Cikal bakal Dan bibit Daripada teroris Itu orangnya Yang hanya mengatakan Harus dengan cara Islam saja Tidak bisa Kita ini adalah Manusia yang hidup Di negara yang Sangat majmur Ya Masyarakat kita Heterogen Maka kita harus Memahami Keadaan ini Kalau hanya Islam Dipaksakan Maka pergi saja ke Arab Tuh Jadilah Kadal Kadron Ya Wahai Bapak Ibu Bernunculan Pada saat ini Liberalisme Lihatnya Arab Termasuk Arab Saudi Sudah menjadi liberal Atas nama Atas nama Nama Hak azazi manusia Siapapun Membuat apa saja Tidak apa-apa Sekarang Dulu orang wanita Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak ada masalah Dulu orang berzina Ketua berzina Hukumannya jelas Karena selanjutnya Jalan Sekarang Masuklah Cekinlah hotel Mana saja Bawa pasangan Mau pasangan itu RGB Ya Sama jenis Ataupun wanita Yang memang Lain jenis Tidak nikah Tidak ada masalah Berzina Setiap kali Beberapa Tidak harus sekali Asal suka sama suka Tidak apa-apa Di ahad soh dia Terbudak kayak gitu Apalagi disini Seluruh dunia Ispe-ispe Berunturan Terakhir Arak Saudi Berarti sudah Tidak ada lagi Hampir sudah Tidak ada lagi Kecuali Afganistan Nabi itu berkata Akan tetap ada Ketika runtuhnya Hilafah Apa itu Kerajaan Dengan Hilafah Kerajaan Tetap akan muncul Emirats Kata Rasulullah Tetap selalu ada Emirats Alhamdulillah Afganistan Menjadi mata rantai Menyambungnya Tetap ada Sampai nyambung Walaupun ini Tidak di dunia Hanya lokal Namun media dunia Sama-sama Menjelek-jelekkan Afganistan Alhamdulillah Tetap berjalan Di hari ini Di Yaman Jadi Kalau muslimin Kita lanjut ya Isme-isme Luar biasa Kesirikan Dijadikan Tontonan yang menyenangkan Ya Atas nama Atas nama Haksasi manusia Kesirikan Kemurtadan Dianggap itu juga Atas nama Hak Selama dia suka Jangan dipaksan Baiklah seterusnya Bahwa Yang betul Di masa ini Ditambah dengan Media yang meracun Media yang sulit Dibenuh Dan media ini Seluruhnya adalah Corong Fitnah Dari Dajjal Dajjal yang belum muncul Tapi corong Dan fitnahnya Sudah digerakkan oleh Kaki tangannya Hadirin yang saya Muliakan Generasi hari ini Benar-benar Mengerikan Awal Awal januari kemarin 2023 Apa yang mengguncang Berita di Indonesia Ratusan Siswi SMP Dari berbagai Sekolah Diminta untuk Segera Dimikahkan Secara Masal Kenapa Hamil duluan Semuanya Itu yang Ketahuan Itu yang Ketahuan Sementara Dari berbagai Berita yang Sudah menyebar Anak-anak SD Kelas 5 Kelas 6 Juga sudah Tidak perawan lagi Sudah banyak Juga yang hamil Eh ternyata Bukan hanya di Indonesia Malaysia Negeri jiran Hal yang sama Kelas 4 SD Sudah hamil Karena dikerjain Rada-rada Oleh abang-abangnya Kelas 5 Kelas 6 Innalillahi Wa innalillahi Wara jika Wanita-wanita Pesanan Pada luka 1 SMP Wara 2 SMP Sudah menjadi Capi-capi pesanan Ini terjadi Innalillahi Wa innalillahi Wara jika Fase keempat Fase keempat Serem kita melihat Jadi kalau kita bicara Tentang generasi terbaik Di hasil zaman Jauh banget Sementara kita Langganan panik Bagaimana cara Menyelamatkan generasi kita Boro-boro menjadi generasi terbaik Selamat aja udah syukur Betul tidak Sehingga orang tua Mencoba masukkan Anaknya ke pesantren Supaya selamat Niat orang tuanya Sudah bagus Niat orang tuanya Sudah bagus Tapi karena kurangnya Bekal ibu orang tua Anak akhirnya Kontradiktif Di pesantren Dia dapat ajaran Di rumah Dia dapatkan setiap yang lain Jadi gak sama Warna pesantren gak sama Warna rumah Pada akhirnya Anak dengan cepat Bias Sampai ketika sampai di rumah Padahal pendidikan pesantren Sifatnya membantu pak Paling hanya bisa Mengarahkan Paling hanya bisa Mengarahkan 20% pendidikan aslinya Di rumah Tapi rumah tidak mendukung AC AP dikasih terus Ke tangan anak Televisi muter terus Anakmu kemana Tidak dikontrol Tidak dikawal Seperti pesantren Kalau pesantren kan dikawal Dikontrol Kemudian HP dikasih dengan Begitu leluasan Anak-anak kita Di rumah gak dikontrol Alasannya Ibu, sibu, bapak, sibu Ya sudah Anak di rumah dengan Membantu Atau tanpa membantu Yang penting ada HP Maka dengan HP Jadi didi oleh setan Dengan ada HP Jadi didi oleh setan Dunia bisa dibuka Urusan kecil-kecil Hingga kamar Urusan suami istri Dengan mudah disaksikan Hal-hal dan pikir-pikir Yang mahaju Dengan mudah Dikonsumsi Oleh anak-anak kita Maka luar biasa Pendidikan pesantren Akhirnya menjadi Bias Gagal pesantren Jangan pesantrennya disalahkan Tapi karena Orang tua yang masukkan Anak-anak pesantren Tidak menjiwai Selalu disediri di rumahnya Coba kalau menjiwai Pak di pesantren Seperti apa Di rumah lanjut Itu yang melepas Ya Ini malah Anaknya dididiri oleh gurunya Sampai anaknya bisa jadi Dipukul batang oleh gurunya Ngelapar ke polisi Orang tuanya Pesantrennya dituntun Hari ini luar biasa Orang tuanya pengen Anaknya baik Tapi anaknya tidak Tidak diserahkan Pula-pula Baik itu kegagalan Pendidikan Pondok pesantren Bukan pesantrennya gagal Tapi Orang tua kurang Memberikan dukung maksimal Kepada pendidikan Pesantren Baik ya Atas nama ham Atas nama khas Perlindungan anak Akhirnya Orang tua Campur tangan Dalam pendidikan Anak di pondok-pondok Pesantren Ditambah lagi Memang ada Beberapa pesantren Yang nakal Memang ada Jadi tusung aja Di blow up Beritanya Sehingga orang ketakutan Masukkan anaknya Ke pesantren Ya Dibuatkan hanya Lebih berbahaya Di pesantren Di ketakutan Akhirnya juga Takut masukkan anak Ke pesantren Apa solusinya lagi Tidak ada Tidak ada Baik Bapak Ibu Yang kami muliakan Sekarang Kalau begitu Keadaannya Gimana ya Cara menjadikan Generasi ini Menjadi generasi terbaik Kayaknya kita Kejauhan ngomongnya Kejauhan ngomongnya Kejauhan gimana Sekarang ini Saya yakin Setiap Bapak Ibu Berpikir begini Anak saya Gak ikut-ikutan Jaya-jaya sekarang Dia sudah syukur Saya Saya yakin Para orang tua Anak saya Asal jaga soran Gak masyarakat Dia sudah seneng Saya Betul loh Betul loh Anak saya Asal gak jahat Aja deh Syukur Boro-boro Bicara tentang bagaimana Menjadi generasi terbaik Di akhir zaman Malah Pikirannya begitu Sederhana dan simple Asal gak jadi Anak jahat Sederhana saya Gak apa-apa Saya sudah syukur Tapi coba lihat Rasulullah Mendidih Kenan kader Bukan hanya Anak-anak Tapi juga Orang-orang dewa Bahkan ada yang lebih tua Seluruhnya Jaki Kalau sekarang Ini bisa ditayangkan Fokusnya Kalau begitu Mana Selamat Tuhan Tolong nanti Tayangkan Tentang Generasi Kur'ani Generasi Kur'ani Oke Baik Bapak Ibu Nabi itu bukan Seorang pakar pendidikan Setuju lah Bapak Ibu Beliau bukan Seorang dokter Beliau bukan Seorang ahli kimia Beliau bukan Seorang ahli fisika Ahli biologi Hingga Beliau gak ngerti teknologi Sama sekali Beliau juga bukan Ahli ketetan negaraan Betul Bapak Ibu Enggak ahli dalam Masalah perang Tidak ahli dalam Masalah ekonomi Tidak ahli dalam Masalah apa saja Enggak ada Keahliannya Nabi Muhammad S.A.W Kecuali dia orang baik Yang sangat cerdas Orang jujur Yang sangat amanah Itu aja Nabi Bapak Betul ya Nabi itu pernah sekolah Ada gelar yang depannya Jangankan sekolah Gelar profesor dokter Eh kapan gak pernah Nabi Muhammad S.A.W Tapi Nabi Dia dapat amanah Melahirkan manusia Yang kualitas Yang pemimpin semua Allah Nabi Muhammad Dapat amanah Akhirnya Semua orang Yang dididiknya Menjadi manusia Yang high quality Levelnya adalah Level internasional Tokoh-tokoh Semua yang lahir Dalam asuhan Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Beliau secara pribadi Sampai meninggal pun Tak pada Dibu sebahancang Pertanyaan terbesar Apa sih Yang menjadikan Nabi Begitu sukses Dalam mendidik Dimerasi Nabi gak banyak Neka-neko Dia jujur Dia jujur Sedih Ya Beliau Sangat-sangat jujur Amanah Apa yang diberikan Allah Gak ada yang disembunyikan Yang disampaikan semua Dan dia yang memberikan Teladan dan contoh Sehingga Orang-orang yang mendapatkan Didikan beliau Langsung melihat Seperti apa Beliau Dalam menjalankan Seayat Dari seayat Ayat ini Nabi mencontohkan Begini Ayat ini Nabi mencontohkan Begini Ayat ini Jelas oleh Nabi Seperti ini Maksudnya Seperti ini Maksudnya Lalu beliau amalkan Sahabat menyaksikan semua Akhirnya mereka Meniru semua Jadi Nabi Muhammad Sederhana Sekali Bapak Ibu Beliau Hanya Mengamalkan Semua Wahyu Al-Quran Wahyu Allah Dalam Al-Quran Dan Memerintahkan Semua sahabatnya Amalkan Semua Al-Quran Pak Berapa lama Al-Quran Turun Berapa lama Al-Quran Turun Selama Beliau Yang akan Allah Jadi Nabi dan Rasul 23 tahun Oke Wahyu Bapak Ibu Nabi Berintahkan Kepada semua Sahabatnya Fokus Kalian semua Belajarlah Al-Quran Terlebih dahulu Selesaikan dulu Al-Quran Di dalam Al-Quran Semua Dasar Dasar ilmu Pengetahuan Yang dibutuhkan Dari peradaban manusia Lengkap Semuanya Dalam Al-Quran Masalah Kursan Agama Kursan Umum Ada Semuanya Dasar-dasarnya Al-Quran Bukanlah Kitab Ilmu Pengetahuan Tapi Kitab Yang di dalamnya Ada Dasar-dasar Seluruh Ilmu Pengetahuan Baik Yang terkait Dengan Agama Atau Dengan Umum Ada Semuanya Jadi Nabi Berkata Pada Seluruh Sahabatnya Jangan Sibuk Belajaran Apapun Sebelum Al-Quran Selesai Dari Berbagai Umur Eh Suatu Hari Nabi Melihat Umar Bin Khotob Sedang Membaca Lembaran-lembaran Kitab Tauran Kitab Tauran Kitab Suci Sedang Dibaca Umar Nabi Kenapa Diterus Baca Diteka Dekat Nabi Nabi Umar Apa Kata Rasul Karena Kapan Dia Baca Tau Baca Umar Berkata Suruh Taurah Inilah Lembaran Tauran Ya Rasulullah What Terkejut Nabi Apa Rasulullah Kau Baca Taurat Sementara Di depan Ada Al-Quran Hal Umar Kalau Musa Hidup Sekarang Dia Hanya Akan Menjadi Salah Seorang Yang Menikuti Saya Hal Umar Yang Saya Bawa Jauh Lebih Sempurna Jauh Lebih Terang Terang Daripada Dibawa Musa Tinggalkan Itu Umar Fokus Selantor Dengan Al-Quran Coba Lihat Itu Bukan Salah Ini Baca Luh Kitab Suci Juga Tapi Nabi Mengarang Kenapa Al-Quran Belum Selesai Di Layak Kesempatan Dalam Kitab Apa Tuh Manahil Fi Ulumil Turan Oleh Syekh Manah Al-Ottan Diceritakan Dari Muhammad Melihat Sahabat Sibuk Mempelajari Hadis Sibuk Menulis Hadis Meminah Minta Kan Hadis Dari satu Buku Kepada Buku Yang Lain Ketawa Dari Nabi Eh Ini Nampain Kata Rasulullah Kami Sedang Mendiskusikan Hadis Hadismu Kami Sedang Menulis Dan Menukil Hadis Hadismu Belum Saatnya Kalian Sibuk Dengan Hadis Coba Perhatikan Itu Belum Saatnya Kalian Sibuk Dengan Hadis Jangan Nulis Apapun Dari Hadis Hadis Sekarang Al-Quran Belum Lagi Selesai Selesaikan Dulu Al-Quran Al-Quran Masih Dalam Proses Turun Beberapa Tahun Kemudian Ketika Seluruh Al-Quran 37 Sudah Selesai Turun Orang Semuanya Sudah Faham Bagaimana Ayat Demi Ayat Itu Maksudnya Apa Pengamalannya Sudah Amalkan Semuanya Oleh Para Sahabat Sudah Aman Sudah Tertulis Di Beberapa Ada Yang Tertulis Di Pembah Rumah Ada Tertulis Di Papan Papan Ada Tertulis Di Tulang Tulang Yang Sudah Dibersihkan Di Kuling Sudah Disama Aman Sudah Dikan Ikan Itu Semua Sudah 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 Ada Sekelompok Orang Yang Hafiz Kur'an 37 Sudah Sudah Ketika Sudah Aman Pengamalan Sudah Pengamalan Sudah Tertulis Sudah Ada Apakah Tersalah Sekarang Boleh Belajar Hadis Sekarang Boleh Kalian Sibu Dengan Hadis Gapak Sekarang Boleh Coba Nabi Mencegah Semua Sahabannya Sibu Belajar Apapun Sebelum Selesai Al-Hur Akhirnya Seluruh Sahabat Sudah Memiliki Pemahaman Dan Pengamalan Yang Sama Al-Hur An 3 Lujus Kita Bimbingan Langit Jadi Bayangkan Bapak Ketika Manusia Hidup Menjalankan Bimbingan Allah Kira-kira Kira-kira Menjalankan Bimbingan Hebat Tidak Hidup Dalam Bimbingan Allah Di Dalam Al-Quran Apa Yang Kurang Jadi Jangan Bapak Ibu Berpikir Kalau Anak Saya Belajar Al-Quran Saja Nanti Pengetahuan Alam Alam Ilang Dia Tidak 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 Anak Belajar Al-Quran Ketika Kita Belajar Al-Quran Semua Disiplin Ilmu Dasar Al-Quran Yang Meletakkan Fundasinya Maka Jangan Heran Coba D Buka Mana Maka Jangan Heran Apabila Anak Anak Dan Generasi Kalau Mereka Dinas Suri Al-Quran 30 Juz Pengetahuannya Mengagetkan Kita Dia Tahu Teng Selur Semua Kehidupan Zahir Dan Bakit Dia Melihat Sejarah Masa Lalu Dan Dia Melihat Masa Depan Dengan Panduan Kitab Langit Yang Diimaninya Wahai Bapak Ibu Inilah Kunci Suksesnya Nabi Muhammad Dalam Menjadi Generasi Kedua Beliau Bukan Belajar Apa-apa Tapi Bila Menjalankan Apa yang Turun Dari Allah Dan Ini Pula Dipegang Di Seluruh Sahabannya Generasi Macam Ini Akan Kembali Muncul Di Akhir Zaman Jadi Generasi Ditinggalkan Nabi Bukan Generasi Penghafal Al-Quran Sekarang Penghafal Al-Quran Tafis 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 Eforia Yang Luar Biasa Akhirnya Orang Yang Yang Soleh Beriman Wakafkan Tanahnya Untuk Berbihunya Pondor Pesantren Tafis Kur'an Lalu Wakafkan Rumah Jadi Rumah Kur'an Target Tafis Kur'an Tafis Kur'an Orang Wakafkan Uang Dan Uang Untuk Dia Makan Minum Dan Dia Siswa Anak Yang Sekarang Hafal Kur'an Dia Berharap Bahkan Merempua Ingin Anak Menjadi Hafis Kur'an Dimasuk Pesantren Pesannya Dari Awal Kalau Kau Sudah Hafal Al-Quran 37 Gak Begitu Bapak Ibu Bukankah Begitu Bahasa Dan Pesan Para Orang Tua Anak Sudah Hafis Nanti Mau Kuliah Di Komolisian Mau Kuliah Di Korokteran Mau Kuliah Untuk Jadilah Ahli Apa Insinyur Apa Profesional Apa Bapak Ibu Mendukung Pokoknya Anak Hafis Apalagi Pesan Bapak Nabi Muhammad meninggal dunia Jumlah sahabatnya 110.000 orang Jumlah sahabatnya Dari 110.000 orang Lebih kurang 20% Yang Hafis Kurang Dan ini banyak meninggal Di masa-masa perang Ketika Abu Bakhtar Rasulullah Menjadi Khalifah Islam Cuma 20% Karena Semua sahabat Faham Menghafal Kur'an Itu berat Seperti kata Abdullah Ibn Masud Berat bagi kami Menghafal Kur'an Tapi Allah Bantu kami Allah Mudahkan kami Memahami Dan Mengamalkan Al-Quran Ini pernyataan Yang indah Dari Abdullah Ibn Masud Menghafal Kur'an Itu berat Orang-orang Yang memang memiliki Otak Yang encer Yang luar biasa Ingatan Yang luar biasa Mereka lah Yang Mengwakafkan Hidupnya Untuk menjadi Penghafal Kur'an Setelah dia Mengamalkan Kur'annya Setelah dia Paham Setelah dia Mengamalkan Baru dia Mewakafkan Penghurnya Untuk Menghafal Al-Quran Nah Bapak Ibu Yang kami Mulihakan Karena Menghafal Al-Quran Hukumnya Cuma Farto Tapi Memahami Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Farto Bapak Di hari Kiamat Pasti Ditanya Nama Bapak Pak Pak Marzuki Pak Marzuki Pak Bapak Akan Ditanya Al-Quran Marzuki Kenapa Kamu Ketika Hidup Dunia Tidak Hafal Al-Quran Tidak Berhujus Allah Tidak 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 Berdosa Tapi Ketika Beliau Ditanya Al-Quran Kenapa Kamu Tidak Memahami Ayat Ayat Tidak Berhujus Pasti Ditanya Kenapa Kamu Tidak Mendalami Menyelami Menterdaburi Kita Ditanya Nanti Bapak Bapak Ditanya Al-Quran Saya Kasih Kamu Mata Kamu Bisa Membaca Saya Kasih Kamu Telinga Kamu Bisa Mendengar Dan Belajar Saya Kasih Kamu Aotak Dan Hati Kamu Bisa Memahami Kenapa Tidak Kamu Pakai Untuk Memahami Ayat Ayat Kutika Bulun Kutus Urusan Komputer Sejak Kamu Belajar Kamu Kursus Kamu Biaya Diri Kamu Urusan Masa Inggris Sejak Bapak Sumpah Baca Ikram Untuk Membelajarinya Urusan Ilmu Pembangunan Ilmu Kedokteran Untuk Membelajarinya Kenapa Wahyuku Yang Kuturukan Kepadamu Setiap Kita Ditanya Betul Tidak Siap Menjawab Nanti Dada Penodoh Siap Bagaimana Ibu Menjawab Sudah Berapa Usia Ibu Sekarang Sudah 50 Sudah 60 Sudah 55 Sudah 55 Sudah Sampai Hari Kita Menghantan Kandal 30 Jus Untuk Kita Dada Buri Pernah Kandal Belum Jawab Ya Kandal Baca Tapi Kandal Memahami 30 Jus Sudah Paham Belum Bagaimana Ibu Menjawab Nanti Di Depan Bersiap Jawabannya Dari Sekarang Sekarang Kalau Menghafal Kuran Masukkan Anak Ketafis Ya Cuma Anak Yang Dijadalkan Tujuannya Apa Egoisme Kita Yang Terdepan Sebenarnya Kita Ingin Anak Kita Membela Kita Pada Hari Kiamat Memberikan Jubah Kemuliaan Meletakkan Di Atas Kepala Kita Makhota Kita Lupa Anak Kita Ini Nggak Jadi Apa Kalau Hanya Sekedar Penghafal Kuran Saya Praktisi Pendidikan Tafis Kuran 17 tahun Bapak Ibu Nggak Tanggung-tanggung Pondok Santan Saya Dari Homeschooling Tingkat SMP SMP SMA Tafis Kuran Melahirkan Generasi Yang Hafal 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 Tapi Maaf Saya Harus Buka Fakta Hampir Keseluruhan Anak-anak Yang Pernah Hafal Kuran 30 Melupakan Semua Hafal Hampir Keseluruhan Boleh Saya Kasih 98 Lebih Anak-anak Melupakan Semua Hafal Jadi Sekarang Kita Bangga Berapa Hafalan Anak 15 20 30 Jus Masuk Kuliah Nanti Jangan Lupakan Semua Hafal Dan Maywitas Anak-anak Yang Menghafal Al-Quran Terbebani Hatinya Psikologinya Dan Dia Hanya Menyenangkan Keinginan Orang Tuanya Lama-lama Dia Memerontak Kalaupun Dia Sampai Tamat Kelas Tiga Sembuk Dia Taman Masuk Kuliah Semua Hafal Hanya Dihilangkan Dan Dia Akan Dengan Rasa Senang Melupakan Semua Hafal Nangis Gimanapun Bapak Melayunya Agar Dia Kembali Ke Hafal Yang Akan Mau Bahkan Kur'an Enak 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 Senang Lagi Bapak Cuma Itu Sementara Ada Salah Satu Di antara Ajab Menghafal Kur'an Tak Boleh Disibukkan Dengan Pelajaran Yang Lain Memang Memang Betul Kalau Sedangkan Kita Sambil Menghafal Kur'an 37 Dia Disibukkan Pelajaran Yang Lain Makasih Anak Kita Tak Berhasil Menghafal Kur'an Jadi Sedikit Minimkan Paling 10 Persen Mempelajari Pelajaran Yang Lain Otomatis Di Usia Pemas Anak Dia Akan Kehilang Masa Masa Strategis Untuk Mempelajari Semua Dasar Yang Membentuk Karakter Semua Ilmu Pengetahuan Yang Masa 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 Hanya Ketahui Menjadi Pembentuk Kepribadian Karakter Semua Yang Telah Terlewatkan Kenapa Demi Menghafal Kur'an Yang Dia Tidak Paham Apa Isinya Maaf Saya Tanya Sama Bapak Ibu Siapa Yang Anak Sudah Habis Kur'an Saya Langsung Menjawab Ada Berapa Anak Saya Dari 20 11 Sembilan Perempuan Yang Sebesar Hafiz Kur'an Semua Hafiz 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 Bapak Ibu Biar Kami Mulihakan Yang Besar Besar Ini Hanya Satu Orang Saja Yang Memang Sudah Azam Dari Harkinya Saya Menjadi Ulama Ahli Kur'an Dan Saya Tidak Kan Meninggalkan Hafalan Saya Dia Lanjutkan Gulian Ke Yaman Dan Dia Lajar Lagi Al-Quran Sampai Saya Tanyakan Pada Guru-guru Dan Ustaz Kaya-kaya Yang Dijawab Nasibnya Sama Pengafal Pengafal Kur'an Hilang Semua Hafalannya Murid-murid Saya Yang Munculin Hapalannya Setelah Keluar Kemudian Selesai Selesai Masuk Kampus Masuk Kuliah Pada Masuk Kuliah Agama Yang Ada Yang Ketimur Tengah Lupa Semua Hafalannya Saya Sudah Nggak Eran Lagi Sudah Nggak Eran Tapi Yang Paling Menyedihkan Karena Habis Umur Mereka Demi Mengafal Kur'an Akhirnya Keperibadian Mereka Laku Akidah Mereka Lemah Iman Dan Tau Mereka Tidak Ada Yang Bisa Dibanggakan Akhlak Mereka Sedih Taku Pengafal Kur'an Kayak Gini Akhlak Coba Siapa Yang Ada Pengafal Kur'an Kok Gini Akhlak Anak Saya Kok Gini Ya Kok Gini Hafal Si Hafal Tapi Akhlak Nggak Mencerminkan Seorang Kur'an Kenapa Boleh Bapak Ibu Yang Paling Menyedihkan Hafis Kur'an 37 Disihir Kena Disantet Mempan Nggak Ada Kekebalan Kok Gini Fakta Mereka Banyak Mempermainkan Sholat Diajak Maksiat Cepet Padahal Hafis Kur'an Asal Pulang Rumah Main Gini Atau Perjitir Kawan Pacar-pacaran Hafis Kur'an Kok Gini Ditambah Lagi Baru-baru Ini Pekumbu Sumatera Kampung Kota Saya Berada Januari Kembali Seorang Wanita Hafis Kur'an 37 Menang Dalam Banyak Perlombaan 37 Menang Akhirnya Dapat Penghargaan Dari Penda Setempat Untuk Umroh Fisa Dapat Tiket Sudah Nunggu hari Berangkat Aja Lagi Murta Pindah Agama Kemana Dibawa Lari Oleh Cowok Non Muslim Keluarganya Ditinggalkannya Meluang Untuk Umroh Dibuangnya Kemudian Dia Terakhir Dengan Cowok Non Muslim Kok Raku Banget Penghafal Quran Ini Ibarat Orang Yang Bercocok Tanam Pengen Panen Maka Ternyata Ketika Dia Lihat Panen Nih Busuk Ini Yang Terjadi Faktanya Jadi Kita Evaluasi Kita Evaluasi Apa Kita Teruskan Tafis 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 Salahnya Tafis 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 Gak Gak Al-Quran Generation Academy Ini Hanyalah Penamaan Ciptakan Peradaban Quran Di Muka Bumi Baik Bapak Ibu Sahabat Nabi Bukan Penghafal Quran Tapi mereka semuanya pengamal Al-Quran Mereka ilmui, mereka ilmui Dan mereka dikasuh oleh Rasulullah Untuk mengamalkan Al-Quran Ayat demi ayat Seperti kata Al-Quran Kami dengan Al-Quran, kami mempelajarinya Kami mengilmunya 10 ayat Demi 10 ayat Apabila kami sudah paham 10 ayat itu Kami pun berlomba-lomba Mengamalkannya Kami berlomba-lomba mengamalkannya Ketika seluruh kami sudah mengamalkannya Kami pun ambil 10 ayat berikutnya yang lain Lalu kami pun mendalaminya Mengilmunya Manakala kami semua sudah paham Sudah menjadi ilmu bagi kami Kami juga kembali lagi-lagi berlomba-lomba Mengamalkannya Sampai tidak lucu seperti itu Jadi target sahabat mengamalkan Al-Quran Setelah mengilmunya Bukan menghafal Zaman sekarang apa dulu yang jadi target? Menghafal Menghafal Ini beban Beban banget Saya sekarang sudah tidak maksa lagi pada anak-anak Yang penting adalah anak Diarahkan seperti Rasulullah mengarahkan generasi Dan hebatnya Kalau sekarang yang kita paksa belajar Dan taksis hanya anak-anak Kita tidak melibatkan diri kita sedikit pun Padahal waktu itu turun untuk bapak Untuk ibu Dan juga untuk anak kita Maka harusnya belajar serentak dong Kan begitu Serentak wabah ibu Dengan didampingi oleh ulama Yang mencontohkan cara pengamalannya Yang membimbing cara memahami dan mengamalkannya Itu yang terjadi pada Rasulullah Maka pusat pendidikan Al-Quran ini oleh Rasulullah adalah Masjid Pendidikan Al-Quran 37 Pusatnya adalah Masjid Kawasan pesantrennya adalah Madinah dan Sunawono Jadi harus ada kawasan yang steril Di pimpin oleh Nabi ada keteladanan Lingkungannya sudah bisa dibentuk Maka wabah ibu Pak Ruben yang terhormat Saya undang kemarin Kalau tidak ada usul keluarga Bila pasti datang Banyak sahabat-sahabat saya Sahabat-sahabat Usma Yang ada di Sabang Semua Noroke Saya undang kemarin Ke sebuah kawasan Nunjauh di pedalaman negeri Sumatera Barat Berbatasan di penuntutan lindung Di atas bukit yang sangat indah Ya Insya Allah lebih indah daripada kuncak Itu pengakuan orang-orang yang sudah datang kemarin Mereka lihat ke sana Mereka ikut menghadiri Internasional Gathering sahabat Usma Apa yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu Sekarang ini saya sampaikan kemarin Di sana Dan saya katakan Kita punya visi Ya Yaitu Menjadikan kembali Generasi Pengamal Al-Quran Muncul Sebagai Pengejawatahan lahirnya Generasi sekualitas generasi sahabat Wahai Bapak Ibu Dan ini perlu Pusat Dia ini adalah masjid Ini perlu kawasan Dia ini adalah pesantren Ya Dimana masjid tempat menggodok mereka Pesantren Kawasannya tempat Mengasah Mengasuh Mendidik Membina Dan mendampingi mereka dalam mengamalkan Al-Quran Maka Maka hal ini yang saya ceritain Kalau konsep ini Diajarkan kembali Kepada generasi ini Dengan berbagai macam Perbedaan umur Jadi Mbak Bapak akan jadi Ibu akan jadi Tekan saya adalah Mengamalkan Al-Quran Apa adanya dalam Al-Quran Kalau gitu Prinsip Bapak Ibu Bapak Ibu masuk surga Atau ke neraka Kalau prinsip Bapak Ibu Saya akan memegang orang Dengan Al-Quran Apa adanya dalam Al-Quran Al-Quran mengharapkan Iba Apapun yang tersebut Saya tidak akan pernah Bergaul dan Bermuamalah Dengan yang selesai Al-Quran telah mengatur Bagaimana salah Pernikahan Bagaimana salah Bebagian harisan Warisan Bagaimana masalah Tala Bagaimana masalah Keuangan Bagaimana masalah Utang-utang Bagaimana masalah Pendidikan Bisnis Sebagai macamnya Dijalankan Yang ada dalam Al-Quran Selesai Kita tak perlu Mencari konsep Yang lain Pak Untuk diamalkan Cukup yang ada Dalam Al-Quran Karena Al-Quran itu Kafah Rahmatan Lelah Menjadi rahmat Bagi seluruh alam Wahai Bapak Ibu Ini Untuk berbagai Kalangan musya Berbeda-beda Jadi Bapak Masjid Yang insya Allah Ta'ala sekarang Dalam cita-cita Besar kami Dan kami berharap Ini akan ditiru Di seluruh Indonesia Yaitu Masjid Ta'limul Kur'ah Masjid Ta'limul Kur'ah 50 x 50 Empat lantai Disitu Penyelipusan Segala pendidikan Yang terkait dengan Al-Quran Asramanya Penginapannya Ruang-ruang Belajarnya Perpustakaannya Laborator Bahasanya Tempat Taga Perpuraannya Segala macamnya Termasuk Di antaranya Ada ruangan Besar Untuk beribadah Dan sholat Di dalamnya Itu ada Di gedung tersebut Masjid Ta'limul Kur'an Usma Sendan Targetnya Bukan Tafis Tapi Ta'limul Kur'an Dan pengamalan 30 Juz Dimana Bayang kumbuh Sumatera Barat Kejauhan Ustaz Kejauhan Ketika Ini hadir Orang dari Persia Saat itu Datang ke Madinah Untuk belajar Beri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Pada waktu itu Madinah Nggak dikenal apa-apa Maka Nggak dikenal apa-apa Tapi orang tahu Di sana ada peradaban Yang sedang bersinar Ada peradaban Yang sedang terbit Dan muncul Dan mereka melihat Ini lah Akhirnya orang datang Bapak nanti Di usia pensiun Beli pensiun Banyak Di usia pensiun Bisa Saya daftar dong Saya mau belajar Di sana Satu bulan Boleh nggak Dalam satu tahun Boleh Berapa kami bisa Menyelesaikan Tanda berkuran Di sana Insya Allah Seperempat Sepertiga Sepertelapan Kita sebutkan surat ini Surat-surat ini Datang Belajar Suami istri Oh sudah paham Saya siap mengamalkannya Saya pulang dulu ya Nanti Kelanjutannya Kapan ke lapangan Ada waktunya Kelapangan Reseginya Tidak tahu lagi Berbagai lapisan umur Bisa masuk Tapi yang secara Regular Tidak ada Secara regular Yang dari SDI gimana Yang dari SMP gimana Yang SMA gimana Yang kuliah gimana Sekarang boleh Dikayangkan Tafotol Ada pointer Lanjut Lanjut Skip aja dulu Skip aja dulu Terus Terus Ah mulai dari nomor satu Nomor satu Persiapan pranikah Ini yang reguler ya Yang reguler Kita main cepat saja Kalau Pak mau silahkan Ditembak saja Nanti Ya ditembak Di foto saja Persiapan pranikah Suami carilah Istri yang kuat Agamanya Solehah Ya Kemudian Yang istri Carilah calon Suami yang Kuat agamanya Teladan dan segala macamnya Lanjut Yang kedua Selektif dalam memilih Pasangan hidup Ini sarat-saratnya Suami Sesarat yang akan Menjadikan istri Serat Serat Berilmu agama yang memadai Memiliki akidah Yang kuat dan bersih Ibadah yang istiqomah Akhlak yang mulia Cinta ilmu Dan cinta ulama Fisik yang sehat Dan kuat Warok Dan tidak belimban Suami macam ini Yang bagian dijadikan Menantu kita Ya Oke Kalau calon istri Berilmu agama yang memadai Memiliki akidah yang kuat dan bersih Ibadah dan akhlak Yang istiqomah Terkenal sangat menjaga Kehormatan dan meruah Nggak mau pacaran Nggak mau kenal dengan rakyat asing Sebelum jadi suah Suami Wanita macam ini Dicadikan Kemudian dari Hentungan keluarga yang beriman Lagi soleh Rambi berkata Baca ini kamu pilih Wanita Jangan gara-gara Cantik rupanya Tinggi pendidikannya Tapi roda yang tidak beragama Dia berbahaya untuk kamu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Masalah Cinta ilmu Jadi wanitanya cinta ilmu Ibadah-ibadah Sudah dia suka Dan sangat selektif Memilih teman Nggak sebarang orang Dia mau jadikan sebagai temannya Kemudian yang terakhir Patuh kepada orang tua Lembut dan penuh Kasih sayang Dengan lingkungan Dia lemah Kepada orang tua Dia patuh Cari istri macam itu Pak Dia nantikan patuh pada kita Ya Udah terlambat Ustaz Sudah jadi Kayaknya saran-saran itu Cuma satu yang dia punya Gimana saya mulai lagi dari awal Jangan pak Jadi masalah pak Doaman pak Saya gak akan menjurkan bapak pak Lanjut Lanjut Yang kedua Persiapan fase kehamilan Saat sedang hamil Apa yang harus dilakukan Dalam penyidikan ini Silahkan Ibu Dianjurkan untuk Mendengar bacaan Al-Quran Sebanyak dan sesering mungkin Murat Al-Quran Dilukan Sekitiga serang hamil nih Kemudian ibu juga Dianjurkan membaca Yang kedua Membiasakan diri Membaca Al-Quran Melihat Dan membacanya dengan suara jahat Tak boleh dengan suara jahat Enggak Memang dengan suara jahat Nihatkan anak menyimaknya Terus Usahakan bisa khatap berkali-kali Si abang yang tadi saya ceritakan Abang umat yang tadi saya ceritakan Isteri saya menghantapkan Al-Quran Berkali-kali Cukup banyak Wajar kalau sampai sekarang Si abang jauh lebih Daripada adik-adiknya Dalam Memegang parat-arat Al-Quran Kemudian yang ketiga Melihat Sering melihat ayat suci Al-Quran Melihat saja Ini sudah luar biasa Mujizannya Dan terakhir Rajin mempelajari Dan menanggap Dikandungan ayat Jadi pelajari Ibu ketika hamil Pelajari Anak akan ikut belajar Selama hamil Sementara bapak di luar Ini yang belum saya tulis Adalah bapak di luar Juga lakukan hal yang sama Niatkan untuk si anak Ada kaitan loh ya Antara bapak Jangan makan yang haram Dan jangan nonton Mendengar yang haram Nonton yang haram Insya Allah Anaknya nanti akan Sama pendidikan Jari dengan Yang jatuh sang ibu Lanjut Tiga pendidikan Al-Quran Pasca Lanjut Nah klasifikasi kurikulum Kurani generation academy Dan ini akan kita jalankan Di masjid ta'lim Kur'an kita Dari usia Satu sampai dua tahun Melati pendengaran Pada anak Jadi disini Anak Sambil mimik Kita biasakan dia Mendengar Al-Quran Mungkin ibu yang melantunkannya Sambil mimikkan Atau diutarkan murat tal Supaya anak biasa Mendengarkan Al-Quran Umur tua Yang kedua Umur tiga Sampai empat tahun Anak mulai belajar hija'iyah Karena mulai dia belajar Ngomong Yang diajarkan pertama Apa Tata Dan sebagainya Anak belajar hija'iyah Mendengarkan Dan mengucapkan Sehingga Di usia Empat tahun Anak sudah selesai Ikhrol Umur empat tahun Dia sudah selesai Ikhrol Sudah bisa dia alis Sampai iya Sudah bisa dia buka Kur'an besar Umur empat tahun Selesai Yang di umur Lima sampai dua belas tahun Nah ini Ada rinciannya ini Di umur lima tahun Anak diajarkan tajwid Tasin Mafalijun Huruf Satu tahun pertama ini Anak diajarkan tajwid Tasin Mafalijun Huruf Cukup Dan anak diajarkan Iman Dan Adab-adab Nah anak makan terus Dengan tangan-tangan ya Duduk ya minumnya Duduk ya nak makannya Adab-adab Masuk ke malam mandi Kaki kiri Nah dia kaki kiri Ya kemana kaki kiri Ayo masuk ke kaki kiri Baca doa ya Adab-adab Diajarkan Dari usia Lima tahun Mulai anak diajarkan Adab-adab Tata tadi Tata Al-Quran Cukup dia belajar Tajwid Tasin Mafalijun Huruf Ya umur Umur enam tahun Sayangnya disini Tidak kita suka Rinciannya Karena ruangannya Baik umur enam tahun Anak kita Mulai Ajarkan Menghafal surat pendek Jadi kalau bapak Tidak berniat Anak ini Terima kasih ulama Al-Quran Maka tak usah Anak disuruh Menghafal Quran Cukup surat-surat pendek Yusama Yusuf sembilan Ya cukup lah Itu saja Diajarkan mereka Menghafalnya Membacanya dengan benar Menghafalnya Plus Di umur enam tahun Anak juga Mulai apa yang Dia hafal itu Dia ketahui Artinya kata per kata Terjemah kata per Kata Di dalam Quran itu Satu tahun pertama Jadi anak menghafal Quran Kemudian dia Tetap belajar Adab dan iman Masih ada belajar Adab dan imannya Bapak ibu yang kami cintai Setelah itu Di usia Tujuh tahun Usia tujuh tahun Anak kan mulai disuruh sholat Mulai dilatih sholat Maka anak mulai Belajari fikir praktis Dari tujuh tahun Sampai fikir praktis Dengan sholat Duduk Tayamu Sholat safar Macamnya Anak diajarkan fikir praktis Dengan mudah Tidak usah pakai Dari-dari Tidak usah pakai Oringsian fikir perbedaan ini Tidak perlu Praktis saja Dari tujuh tahun Sampai dua belas tahun Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Anak Hatam pertama Tama Al-Quran 37 Terjemah Perkata Enam tahun ini Tama Al-Quran 37 Terjemah Perkata Jadi kalau anak Kita tanya Waladiyati Apa artinya Dia langsung bisa menjawab Artinya adalah Kuda-kuda perang Yang tadinya Memercikkan api-api Waljibal Apa artinya Jibal artinya adalah Gunung-gunung Dan bukit-bukit Autadan Apa artinya Autadan Autadan adalah Sebagai pasak yang memuatkan bumi Secara tak langsung pak ibu Dalam memori bawah sadarnya Dia sudah mulai dibentuk Oleh Al-Quran Pengetahuannya Mulai dicetak oleh Al-Quran Ternyata gunung itu Sebagai pasak bumi Oh ternyata Onpa itu makhluk yang unik Tidak akan terlihat Bermenang onpa Diciptakan Itu begitu kan Saat kita sampaikan itu saja Pada mereka Anak masih bertanya Memang kenapa Onpa-onpa diciptakan Di jawab Nah saat itu Anak mulai Terbentuk pengetahuannya Tentang janin Tentang proses penciptaan manusia Tentang penciptaan langit Ya Allah Langit ada 7 lapis Bumi ada 7 lapis Tentang laut Tentang awan Tentang Masya Allah pak Anak belajar juga tentang Ketatang negaraan Belajar tentang politik Belajar tentang Transaksi bisnis Dan jual beli Betul tidak Kalau Al-Quran yang dikupas 30 juz Otomatis anak mulai Mengetahkan Informasi data-data Dasar-dasar Ibu pengetahuan Yang dibutuhkan Peradaban manusia Tamat dia umur 12 tahun Umur 12 tahun Masya Allah Ya Mas Tati Beliau ini Yang membantu saya Untuk merancang Bapak ibu yang kalian mulia Kita lanjut Jadi si anak Masya Allah Sudah dapatkan Dasar-dasar Tanpa disadarinya Dan itu Sudah mulai pegangannya Dan itu Tak akan terlupakan Bagi dia seumur hidupnya Cuma ini baru Terjemah Perkata Belum lagi Terjemah tafsir ya Terjemah tafsir ya Nanti umur 13 tahun 14 tahun 15 tahun 3 SMP Ini sudah kerja mafasir ya Berarti si anak Sudah mulai mendapatkan Sudah mulai mendapatkan Pemulaian Al-Quran Secara praktis Ringan 30 juz Hatam kedua Di sini anak Sudah mengetahui Semuanya Dengan pengetahuan Yang Memadai Dan dia sudah mulai Mengamalkan Awas ya Pak ya Kalau anak itu Tempatnya sudah Diasramakan Sudah di masjid Lingkungannya adalah lingkungan pesantren Pengamalannya didampingi Dikawal Salah nak Bukan begini cara untungnya Itu kan namanya didampingi Bukan begini cara solatnya Ruku yang benar begini nak ya Sujud yang benar begini Oh nak Bukan begitu caranya Begini caranya Jadi ada pendampingan Maka kami sebut dengan B5 ya Pusat Pendampingan Pengilmuan Dan pengamalan Al-Quran Ya Pusat Pendampingan Pendidikan Pengilmuan Dan pendampingan Pengamalan Al-Quran 30 just Masjid itu tempatnya Wai Bapak Ibu Memulihakan Lingkungan yang steril Lingkungan yang kita kawal Kita bimbing Lingkungan itu Kita ciptakan lingkungan Lingkungan Al-Quran Maka Sekali lagi Tempat yang kemarin Kita resmikan Sebagai pusat Peradaban Al-Quran Adalah untuk P5 tersebut Pusat Pendampingan Pendidikan Pengilmuan Dan pendampingan Pengamalan Al-Quran Al-Quran 3 Oke Bapak Ibu Di Rusia Mereka masuk SMP Umur berapa tadi 13 sampai Anak ini Mulai diajarkan Bahasa Indonesia Yang benar Di Rusia SMP Baru mulai diajarkan Bahasa Indonesia Iya Baru mulai diajarkan Bahasa Indonesia Iya Dan matematika Untuk pelajaran umumnya Cukup 2 Matematika Nambah Bagi Ngali Murah Itu udah Masa Sudah hafal Dia Dan Bahasa Inggris Jangan dulu Di usia ini Anak Bahasa Arab Yang dipasahkan Mulai daripada Teori Ilmu Nahu Shoraf Grammar Bahwa Dan sebagainya Sampai Iblat Imla Muttola Muhadda Khitobah Dan sebagainya Sehingga Anak Di usia ini Matai Betul Bahasa Arabnya Kalau dia ingin Bada kitab Gundul Tamat Di usia 15 tahun Mereka sudah bisa Membeda kitab Gundul Ini usia 13-15 tahun Sementara Al-Quran yang Kerja Mata Tafsir yang 30 juz Satu tahun Selesai 10 juz Satu tahun Selesai 10 juz Satu tahun Selesai 10 juz 30 juz Kedua Di tingkat ini saja Yang wanita Sudah boleh Untuk Dikahkan Tentang 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 Wanita Ini sudah Ail Ilmunya Sudah Masak Pengilmuannya Sudah Didampingin Nanti Kalau wanita Sudah Dipersiapkan Untungnya Ilmu khusus Dengan Kewanitaan Yang terlumah tanggaan Yusia 13-15 tahun Wahai Bapak Ibu Yang saya muliakan Dalam Islam Laki-laki Dalam pendidikan Islam Apa kata Rasul Anak laki-laki Yusia 15 tahun Sudah harus Pandai mencari Makan Untuk dirinya sendiri Bu Ibu pernah dengar Di sini Anak laki-laki Yusia 15 tahun Harus Sudah pandai Mencari nafkah Dan makan Minum Untuk dirinya Sendiri Bayangkan Dengan generasi sekarang Umur 12 Terang Anak Akalnya Ya Sudah mencari Jati diri Sudah tidak bisa Dikendalikan Di usia segitu Anak diarahkan Tafis Quran Melawan Banyak anak-anak Melawan Kita lanjut ya Jadi 30 juz Kataman kedua Selesai Di usia 15 tahun Di usia ini Anak sudah memiliki Wawasan Seorang dan Wawasan seorang Mubalif Wawasan seorang Ustaz Yang bisa diandalkan Berdakwah dan ceramah Di masa ini Anak tidak diwajibkan Menghafal Al-Quran Kejuali Mahfuzhan Ayat-ayat pilihan Saja Sebagai bahan ceramahnya Ya Ayat Mahfuzhan Namanya itu Ada adis pilihan Kapan anak-anak Belajar hadis Demi Allah Bapak-Ibu Saat anak Diajarkan kepada Nyatar Jamah Tafsiriah Otomatis Banyak hadis Yang mendukung Otomatis Dia akan dikenalkan Dengan hat Hadis Jangan cemas Dia akan dapatkan Ilmu fikir Dia akan dapatkan Ilmu Muamalan Dia akan dapatkan Ilmu Atidah Ilmu Silah Sejarah Dia akan dapatkan Ilmu Ilmu Sari Yang cukup Dan lengkap Langsung Tadabur Ayat Buk Saja Misalnya Karena Bapak-Ibu Sudah Memiliki Kedua saan Dan kematan Berpikir Maka level Bapak-Ibu Tadabur Namun Kalau dari awal Ini lagi sempurna Minimal Untuk Bapak-Bapak Targetnya Tidak jadi ulama Tapi paham Al-Quran Dengan sebebanya Tadabur Ayat Untuk anak Tadabur Ayat Kemudian Serta pembelajaran Seluruh ilmu Yang digunakan Menunjang Dalam ulihan Yang ke depan Ilmu 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 Hadith Ilmu Tafsir Ulung-Ul-Quran Dasar-dasar ilmu Pengetahuan Yang akan menunjang Yang digunakan Bapak-Ibu Saat usia inilah Dan di usia ini Anak juga dilatih Untuk ahli Berbahasa Inggris Ahli dalam Media Informatika Merti Tentang masalah Internet Masalah Komputer Masalah Apa itu Programmer Termasuk Masalah Berakhir Dan Anak Juga diberikan Pembakalan Ilmu Seni Seni Apa Seni Mengajar Seni Pidato Cerama Di usia ini Anak Diajarkan ilmu Seni Belagi Profesional Anak Di usia ini Diajarkan ilmu Seni Dalam mencari Tafkah Sebenarnya NKH Anak Diajarkan Cenderungnya Kepertukangan Banyak Kepertukangan Kita akan melakukan Belajar Bagaimana Cara Memotong Yang benar Bagaimana Cara Mukur Yang benar Bagaimana Cara Menongkol Yang benar Bagaimana Cara Mengaduk Semain Bagaimana Mulai Dari Situ Anak Belajar Nanti Taman Dia Di usia 18 Tahun Dia Suka Mahir Di bidang Yang Dia Sukai Oh Ternyata Kamu Anaknya Suka Gambar Kamu Anaknya Orang Seni Yaudah Kamu Jadi Melukis Silahkan Kamu Diarahkan Membuat Gambar Yang Alami Dan Itu Bisa Dipasarkan Bisa Dijual Wahai Ahli Datang Kamu Makan Dengan Dia Begitu Sambil Dia Menuntaskan Langurannya Dan Masa Belajarnya Jadi Anak Ini Diajarkan Life Skill Life Skill Ada Seginya Itu Ada Yang Diajarkan Seni Dalam Bertanak Bertani Dan Lahan Kita Luas Alhamdulillah Sumber Air Kita Melimpah Sehingga Mau Bertani Ternah Mau Bersawah Sawah Kita Langurlah Luas Pak Subarkah Yang Silahkan Tanya Sama Beliau Oke Bisa Dilihatkan View Pemandangan Kita Ada Sudah Tunggu Berarti Tidak Ada Bapak Ibu Yang Kita Lanjut Terakhir Umur 19 Tahun Ke Atas Nah Anak Dius Saya 19 Tahun Ke Atas Sudah Menjadi Anak Yang Siap Berkarya Anak Yang Sudah Bisa Menjadi Anak Produktif Kalo Tidak Kuliah Di Usia 19 Tahun Sejarah Islam Selalu Membentangkan Fakta Yang Mencenangkan Anak Anak Yang Terdiri Dari Kecil Usia 19 Tahun Sudah Bisa Menjadi Gubernur Usia 19 Tahun Sudah Bisa Menjadi Sultan Usia 19 Tahun Bisa Memimpin Pasukan Pelang Untuk Mengalahkan Negara Dikaya Usama Bin Zaid Umur Berapa Menjadi Masukan Mengalahkan Tersia 18 Masuk 19 Masya Allah Muhammad Al-Fatih Usia Berapa Dia Jadi Sultan Usia 19 Tahun Ya Allah Coba Baca Sejarah Imam Syafi'in Umur Berapa Sudah Menjadi Mufti Besar Sudah Benua Yang Mendengarkan Ajarannya Dengarkan Bagaimana Allah Bagaimana Sahabat Nabi Seklas Ya Allah Ya Rabbi Bagaimana Sahabat Nabi Seklas Anas Bin Al-Namid Kecil Kecil Masih Sudah Bisa Diberi Amanah Dan Mengemban Pekerjaan Berat Kenapa Sekarang Umur 19 Tahun Anak Kita Masih Gak Punya Jadi Masih Gaman Kita Belian Anak Kita Masih Berlindung Ketia Kita Kenapa Kita Tidak Menjadi Anak Kita Dengan Pendidikan Al-Rasul Jadi Anak Yang Remaja Bilya Bilya Di Ketia Rasulullah Jati Semuanya Ini Hebat Luar Biasa Ketika Nabi Untus Buas Bin Jabal Menjadi Gubernur Di Negeri Karena Mereka Tau Dalam Al-Quran Tak Boleh Membantah Tak Boleh Menolak Lalu Rasul Berkata Mas Sebelum Kamu Berangkat Saya Mau Tanya Hadis Ini Masalah Masalah Pakai Apa Saya Akan Selesaikan Semua Masalah Yang Saya Temukan Hal Kur'an Kalau Tidak Ditemukan Dalam Al-Quran Gimana Dengan Petunjuk Dan Bimbingan Dengan Hati-hati Semu Rasulullah Kalau Tuta Tak Ada Gimana Saya Akan Berdijidihan Dengan Pendapat Saya Tapi Tidak Akan Keluar Dari Panduan Al-Quran Dan Sunnah Barulah Nabi Bersyukur Alhamdulillah Kalau Begitu Aman Sudah Allah Telah Memberi Saya Sahabat-sahabat Yang Mengerti Yang Paham Yang Hebat Siapapun Keadaan Yang Dikir Rasulullah Sallallahu Sallam Padahal Mereka Ganti Orang Hebat Semuanya Sukses Sebab Mereka Dapatkan Dasar-dasar Pandu Dari Al-Quran Jadi Bapak Ibu Kembalilah Kita Kepada Al-Quran Itu Intinya Generasi Di akhir Zaman Akan Menjadi Generasi Hebat Generasi Pilihan Apabila Di Punghujung Fase Fitnah Ini Kita Semuanya Merapat Anak keluarga Kita Dan Anak Generasi Kita Kembali Merangkul Al-Quran Memegang Arat-rat Al-Quran Dan Mengamalkan Al-Quran Tanpa Terkecuali Tahun 2024 Dengan Insin Allah Pendaftaran Kami Mulai Pendaftaran Kami Mulai Berbagi Lampisan Kumpul Tapi Kami Batasi Jumlahnya 2024 Akhir Kadir-kadir Bina Yang Kami Sekolahkan Ke Timur Tengah Lagi Digodok Lagi Diarangi Oleh Para Profesor Oleh Para Syekh Yang Halim Halim Di luar Negeri Sana Insya Allah Sudah Pada Pulang Mereka Nantinya Akan Menjadi Tenaga Mualim Dan Murabi Jadi SDI Yang Sudah Disiapkan Sejak Empat Tahun Yang Lalu 2024 Ada Sudah 6 Tahun Kita Bawa Mereka Pulang Mereka Sudah Siap Tiap Tahun Ada Pulang Tiap Tahun Kita Kirim Lagi Memulai Pemancangannya Ini Yang Kita Undang Sahabat Kita Pemancangan Gedungnya Masjid Tahun 4 Lantai 50 Kali 54 Lantai Semuanya Ada Di sana Semuanya Dijalankan Di sana Dibawa keberkahan Masjid Dibawa Mujizan Pulang Di bibi Ulama Ulama Dan Murabi Murabi Inilah Bapak Ibu Seharusnya Yang kita Lakukan Sekarang Jadi Jangan Banyak Teori Teori Apapun Jangan Buka Sekarang Pendidikan Anak Gagal Selama Tidak Kembalinya Kepada Al-Quran 30 Juz Bukan Berarti Setan Manusia Lupa Pukung Tangan Dengan Ide Mereka Tetap Akan Bermakan Buat Cara Bagaimana Caranya Ini Supaya Terganggu Masya Allah Silahkan Saksikan Lalu Sebentar Ini Udah Dari Tadi Kutar Baru Musik Mana Perlu Musik Silahkan Lihat saja Nggak ada air Minum Ya Biasa Kalau Giceramah Begini Apalagi Ada AC Air Minum Sekarang Ini Kawasan Kita Emang Asli Seperti Ini Kayak Di Swiss Orang Datang Masya Allah Berapa Hektar Ada 20 Hektar Oh Ya Nama Kampungnya Apa Nama Kampungnya Sariah Lawen Sariah Lawen Yang Kecamatan Akan Biduru Kamu Bata 50 Kota Payah Punggu Payah Punggu Ayuh Nyo 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 Kurang Mencet Lampunya Elok Ini Masjidnya Ini Dari Luar Kelihatan Seperti Ini 50 Kali 50 Empat Lantai Jadi Bapak Bapak Yang Sudah Bensiun Dari Pekerjaan Bisa Bisa Ikut Nyantri 40 hari Penginapannya Disiapkan Makan Minum Disiapkan Tapi Memang Berbayar Karena Kami Tidak Dilukung oleh Negara Yang Kaya Tidak Ada Tidak Tidak Saya adalah akidah dan tafsir Saya sudah mewakafkan diri saya Kedepan akan menjadi sheikh Menjadi kiai, menjadi alim Ulamanya yang ngerahin ini Bareng dengan tim-tim kita yang berulang dari Timur Tengah Secara istri sudah saya siapkan Sejak 4 tahun yang lalu Ada pun secara alam Allah telah bersiapkan untuk kita Sudah bersertifikat lokasi tanahnya Sudah Bapak Ibu Ria sendiri Itu kan tadi baru 3D ya Yang aslinya jauh lebih indah daripada itu Jauh lebih indah daripada itu Ya coba cari kalau ada atau enggak ya Karena ini saya nge-office dish ya Untuk materi saja Jadi tak ada view-nya bisa ditayangkan Bapak Ibu yang kami muliakan Selanjutnya Harapan saya ke 2025 Ini sudah Bismillah dimulai 2024 pendaftaran Daftarkan anak-anak Bapak yang di SMA Anak saya kembali SMA Sebelum kuliah yang setaman Karena kita juga perlu jauh Pemahaman dan pengamalan Oke kalau gitu Pak Ibu sepakat Dua tahun atau tiga tahun Anaknya kami bodoh Faham Al-Quran dan mengamalkan Kuali 27 Semangat sudah Kalau gitu Antarkan Oh saya tamat kuliah Nanti anak saya Boleh Tamat kuliah nanti anaknya Boleh Gak apa-apa Saya Saya mau juga Alhamdulillah Saya sudah Yang melolanya Saya mau belajar Datanglah Daftarkanlah dirinya Bisa Tapi pertanyaannya adalah Dalam dua tahun ini Masjid sudah berdiri apa belum Itu dia Kemarin Ketika kita datang Pemancangan Paduk Masjid Taalim Al-Quran ini Kami sampaikan kepada Pemancangan Wahai jemaah Alhamdulillah Waktu kita Alhamdulillah Hampir 600 juta Terkumpul 600 juta Itu Per meternya 4 juta Per meternya Kalau 50 Kali 50 Berarti 2500 Kali 4 Juta Berarti berapa itu 10 miliar Empat lantai Berarti 50 Ya Berapa jadi ya 40 miliar Sudah Begitu Pak Prinsip saya Bapak Ibu Lantai satu Saja dulu Selesai Jalan langsung Enggak harus buku Selesai dulu Syukur Kalau ada yang Terketuk hatinya Ustaz Saya rasanya Dunia ini Sudah menjinakkan Untuk saya Saatnya saya berkuat Kalau ada orang Kayak gitu Ustaz Berapa sisanya Sekir Pak Saya semua Kan bisa saja kan Bisa saja kan Saya hebat Melihat ada Di Jelensi Subah Masjid Baru Saya lihat Masih ini berapa Pembangun Satu orang Yang bangun 40 miliar Satu orang Yang bangun Padahal itu hanya Tempat sholat Dan dengan Dengan Selamat Kalau ini Masjid akan menjadi pusat Peradaban Quran untuk dunia Masjid akan full aktivitas Mencetak pahala Yang tidak terhingga Dan ini mengalir Kepada orang-orang Yang membangunkannya Jadi dengan ini Bapak Ibu Yang kami melihatkan Lanjut Kita perhatikan Kalau begitu Yang membangunkan ini Siapa Bapak Ibu Yang sudah mulai sadar Dan paham Ini harus segera ada Fisiknya Bagian kami Kami Yang punya Kewajiban Membangunkannya Sementara Buya Usman Silahkan Nanti Kalah Sistemnya Manajemennya Kurikulumnya Pendampingannya Ya Janganlah Pahala Allah bagi Rata Sama Untuk kita semua Maka Alangkah indahnya Niat itu Dileketkan kemari Masjid yang akan Jadilah Masjid Peradaban Masjid Paling Mulukuran Masjid akan Melahirkan Generasi Kualitas Sahabat InsyaAllah Semoga Allah berkah ini Semoga Allah cinta ini Takfatur Kalau Bapak Ibu Ingin Mempersamai Perjuangan Yang Akung Ini Ini pertama Untuk Indonesia Masjid Paling Mulukuran Pertama Untuk Indonesia Saya sudah Menghasung Di berbagai Provinsi Hendaknya Setiap provinsi Melakukan Hal yang sama Saya mengajurkan Tafis-Tafis Quran Agar mereka Mulai secara Pertahap Merubah Tafis Kepada Ta'limun Quran Mempelajar Dalam Quran Fahman Wa amalan 30 Juz Sekarang Mungkin Tau siah kita Jadi Harapan saya Sekarang Maaf Bapak Ibu Setop Mengarahkan Anak kita Untuk Tafizul Quran Tafizul Quran Itu hanya Tua saja Mumen yang paling tepat Satu Usia Lima tahun Sampai Dua belas Tahun Kalau sampai Dua belas Tahun Belum juga Hatam Hafalan Kurannya Setop Jangan Paksa Dia Lagi Karena Dia harus Fokus Mengilmui Al-Quran Lagi Itu pun Kalau Bapak Ibu Berniat Mewakafkan Anaknya Ini Kedepan Jadi Ulama Ahli Quran Tapi Kalau Niatnya Niat Bapak Ibu Anak Yang Menjadi Profesional Saja Maka Tahun Sudah Sudah Anak Kita Menghafal Dia Pasti Lupakan Semua Hafalannya Bapak Ibu Menyesal Saya Katakan Dari Barang Memanen Bapak Kan Panen Barang Barang Yang Busuk Barang Yang Gagal Atau Setelah Di Atas 19 Tahun Oh Anak Kita Memilih Untuk Setelah Dia berilmu Matang Masak Dan Dewasa Dia ingin Menghafal Quran Silahkan Jadi Usia yang ideal Menghafal Quran Itu 5 Sampai 12 Tahun Atau 19 Tahun Ke Atas Jadi Usia yang ideal Menghafal Quran Jadi Saya tidak Menentang Menghafal Quran Kalau Usia Kecil Dengan Saran Bapak Ibu Meniatkan Anaknya Jidup Al-Quran Baru Pas Karena Bapak Ibu Menjaga Trek Anak Kalau Niat Nyengahan Anak Saya Menjadi Seorang Pedagang Melanjutkan Usaha Saya Tapi Dia Habis Quran Itunya Bapak Ibu Sia Anak Pastikan Menupakan Apal Tapi Saya Wakaf Karena Al-Quran Pas Trek Nya Terjaga Insya Allah Sepertanya Wanita Juga Begitu Kalau Bapak Ibu Tidak Menikahkan Anak Gadis Yang Hafiz Al-Quran Yang Alif Yang Berilu Maka Anak Ini Dapat Suami Memu Hafal Hanya Juga Hilang Semuanya Jadi Kalau Niatnya Anak Saya Nanti Setelah Al-Quran 37 Akan Saya Nikahkan Dengan Seorang Pemuda Yang Berilu Yang Bertaqwa Ulama Insya Allah Bapak Ibu Pas Betul Sudahlah Bapak Ibu Mengantarkan Anak Perempuannya Hafiz Al-Quran Tapi Kalau Tidak Siapa Saja Suami Anak Saya Jodoh Jangan Terserah Apalagi Dia Sudah Jadi Gubernur Apalagi Dia Sudah Doktor Spesialis Saya Dengan Mudah Menikahkan Anak Saya Kepadanya Itu Tekad Bapak Ibu Maka Anak Wanita Ini Menupakan Semua Hafal Jadi Azam Jaga Dari Sekarang Harus Bener Barat Allah Demikian Semoga Bermanfaat Kalau Ada pertanyaan Silahkan Diajukan Pertanyaannya Kalau Ada Didiskusikan Kita Insya Allah Masih ada Di depan Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Silahkan Ada Pertanyaan Terkait Dengan Masyari Yang tadi Disampaikan Atau Terkait Dengan Keluang Kemaljerian Wakaf Yang beliau Sampaikan Tadi Silahkan Kami Pertanyaan Untuk Ibu Mohon Dibantu Mas Jakin Ayo kita simak Pertanyaannya Karena Isi Pertanyaannya Akan Mengundang Jawaban Dan Jawaban Ini Adalah Ilmu Dan Manfaat Faedah Buat Kita Bersama Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Alhamdulillah Pagi Ini Bisa Hanya Jajah Ustaz Yang Luar Biasa Belum Pertanyaan Dapat Kajian Seperti Ini Memuka Mata Kita Untuk Bagaimana Caranya Biar Kita Mendidik Anak Kita Dengan Tidak Hanya Menjadi Mengatakan Quran Tapi Juga Bisa Menjadi Ahli-ahli Yang Mengamalkan Quran Nah Masalahnya Sekarang Seperti Yang Ustaz Menjelaskan Tadi Ada Berbagai Mancang Zaman Yang Kita Hadapi Dan Kondisi Saat Ini Kebetulan Saya Sebagai Seorang Guru Dengan Guru-kulung Yang Diluncurkan Oleh Pemerintah Sekarang Guru-kulung Merdeka Anak-anak Merdeka Tapi Guru Setengah Mati Salah Tidak Tidak Merdeka Karena Banyak Sekali Hal-hal Yang Akibat Memerdekakan Anak-anak Juga Kami Guru-guru Harus Bekerja Lebih Keras Harus Berpikir Lebih Keras Harus Menahan Hati Harus Bagaimana Caranya Biar Apa Yang Kita Sampaikan Itu Tidak Bablas Karena Pemerdekaan Anak-anak Yang Kami Alati Sekarang Ini Mungkin Sudah Buka Rahasia Lagi Sampaikan Dalam Kondisi Sekarang Ini Bukan Hanya Cinta Al-Quran Anak-anak Bukan Hanya Sekedar Bagaimana Menyukat Anak-anak Dari Hal Yang Sekarang Kami Hadapi Dalam Kenyataan Cahari-hari Anak Tidak Fokus Dalam Belajar Kondisi Sekarang Itu Orang Tua Mengandung Kini Ketika Anak Orang Tua Kami Panggil Ketika Anak-anak Mereka Bermasalah Bagaimana Ya Bu Saya Sendiri Sudah Katanya Dengan Anak Saya Malam Malam Kerjanya Begadang Main HP Sampai Pagi Berangkat Ke Sekolah Matanya Merah Di Sekolah Ya Pasti Bisa Dianjar Tidak Bersen Orang Jika Kita Orang Tua Melawan Itu Bukan Hanya Satu Dua Yang Kami Hadapi Seperti Itu Banyak Kali Anak-anak Itu Baru Mungkin Kalau Kita Lihat Itu Fenomenan Lurus Ini Yang Belum Pernah Kita Hadapi Selama Ini Dalam Pendidik Dan Setelah Adanya COVID Anak-anak Gimana Anak-anak Harus Pegang HP Dan Kemudian Anak-anak Dekat Di Kelepasan Secara Mereka Belajar Nah Itulah Kenyataannya Sekarang Ustaz Saya Minta Bagaimana Saran Ustaz Kami Sebagai Guru Kami Sebagai Orang Tua Bagaimana Caranya Menghadapi Kondisi Seperti Ini Terima Masih Ustaz Assalamualaikum Wabarakat Boleh Saya Langsung Menadapi Bapak Ibu Pendidikan Kur'ani Yang Dilakukan Rasulullah Itu Komprehensif Ya Saya Ulangi Pendidikan Kur'ani Yang Dicontohkan Rasulullah Yang Terbukti Sukses Dan Dijamin Oleh Allah Akan Kembali Terulang Di Akhir Zaman Pendidikan Kur'ani Ala Rasulullah Itu Komprehensif Sangat Syumul Rasulullah Mendidik Secara Kur'ani Itu Totalitas Butuh Lingkungan Butuh Lingkungan Kalau Masih Lingkungan Lepas Macam Ini Anak Belajar Lepul Lingkungannya Masih Bebas Alam Masih Liar Tidak Jadi Makanya Rasulullah Menjadikan Lokasi Khusus Pusatnya Adalah Masjid Lokasinya Adalah Madinah Yang Telah Tersibrah Oleh Para Sahabat Nah Kita Ulang Di Akhir Zaman Ini Seperti Yang Kami Sebutkan Ini Bu Kita Wajib Punya Kawasan Yang Bersih Orang Orang Yang Tinggal Di Sana Yang Sudah Punya Cita Cita Yang Sama Ini Info Juga Bagi Bapak Ibu Kalau Ada Bapak Ibu Yang Pengen Membuat Rumah Di Lingkungan Kampung Peradaban Al-Quran Ini Situ Ada Kaplingan Yang Dikelola Oleh SKB Silahkan Bergabung Saya Ambil Satu Kapling Saya Ingin Dibangun Di Saya Ingin Masa Tua Kaplingannya Masih Tersedia Sekarang Dan Sudah Mulia Ada Membangun Rumah Rumah Ya Bu Ya Jadi Harus Ada Lingkungan Kalau Masih Lebas Dan Bebas Macam Ini Sulit Makanya Allah Bimbing Dan Allah Tuntun Kami Untuk Mendapatkan Kawasan Yang Steril Disitu Kita Buat Pusatnya Masjid Besar Masjid Ta'limul Quran Ya Bu Ya Sementara Masjid Kita Yang lama Ada Namanya Masjid Nabawi Ini Juga Sedang Perluasan Tapi Ini Khusus Untuk Banat Perempuan Yang Masjid Nabawi Yang Tempat Kita Khusus Untuk Putra Dan Nasional Yang Kita Akan Bangun Ini Makanya Lebih Besar Lebih Luas Karena Ini Menampung Dari Sabang Sampai Merauke Dan Kita Batasi Harus Ada Lingkungan Maka Kegagalan Kita Pada Hari Ini Karena Saya Seorang Atlet Memanah Berkuda Kuda Sambil Lari Kencang Saya Di Atasnya Memanah Dan Melepaskan Anak Panah Ke Target Di Ground Saya Juga Pemanah Atlet Saya Kalau Memanah Bapak Pasti Saya Akan Fokus Ke Titik Yang Saya Mau Ketika Saya Melepaskannya Saya Sudah Yakin Ini Sudah Mengarah Ketepatnya Saat Meluncur Anak Panah Itu Ke Arah Yang Saya Targetkan Kalaupun Meleset Pasti Meleset Sedikit Sedikit Aja Betul Karena Saya Menyiankannya Ketarget Makin Dekat Jarak Saya Dengan Target Makin Besar Peluang Saya Tepat Di Target Makin Jauh Jarak Sudah 50 Meter Sudah 70 Meter 100 Meter 150 Meter Kemungkinan Panah Saya Anak Panah Saya Meleset Itu Agak Lebih Besar Tapi Tidak Jauh Jauh Apa Maksudnya Ini Saya Sekarang Menyiankan Anak Saya Anak Ibu Generasi Kita Untuk Di Pendidikan Al-Quran Kalau Dari Awalnya Niatnya Untuk Memanah Itu Asal Saja Pokoknya Jadi Pokoknya Melepaskan Panah Target Di Sana Dia Melepaskannya Kesini Awalnya Dia Anak Panah Itu Meleset Mungkin Masih Gaya-gayanya Arah Kesitu Tapi Kalau Diperhatikan Baik Arah Nya Kedempat Lain Makin Jauh Meleset Anak Panah Ini Makin Jauh Nggak Jaran Yang Dari Target Selama Kita Melepaskan Target Anak Panah Kita Ketarget Insyaallah Kalau Meleset Meleset Dekat Dekat Situ Aja Tapi Kalau Meleset Agak Kejauhan Insyaallah Anak Panah Tidak Akan Pernah Sampai Jadi Paling Tidak Agak Memurangi Resaman Dalam Pemanah Itu Ini Target Ya Dan Ini Lingkaran Di Tengah Tengah Ada Lingkaran Kuning Paling Tengah Kalau Masih Mengenai Target Ini Papan Target Itu Masih Enggak Kurang Malu Kita Kenapa Masih Kena Papan Target Walaupun Tepat Tapi Kalau Meleset Jauh Orang Tidak Memperhatikan Kita Apa-apa Dan Kita Tidak Berhak Mendapatkan Penghargaan Apa-apa Maksud Saya Di Pendidikan Al-Quran Apabila Orang Tua Sudah Memulai Pendidikan Anaknya Dari Cara Melepaskan Yang Salah Maaf Ya Bu Ya Dari Tafizul Quran Dari Situ Dulu Kita Berharap Anak Kita Disoleh Kedepan Sepertinya Bukan Daga Dari Terasa Cinta Anak Pada Quran Belum Tumbuh Belum Hadir Mereka Enggak Nerti Quran Yang Mereka Tahu Mereka Sukai Adalah Perkaulan Bebas Dan Lepas Yang Mereka Sukai Adalah Handphone Main Game Bahkan Tontonan Tontonan Yang Menyesatkan Dan Maksian Itu Yang Mereka Tahu Di Lingkungan Yang Salah Jadi Kalau Ibu Mau Lepaskan Dia Kelingkungan Yang Benar Kira Kelingkungan Yang Benar Lingkungan Teril Betul-betul Di Jaga Ketan Iman Dan Adab Disitu Ibadah Di Bimbing Benar Disana Keteladanan Ada Disitu Lurus Akhlak Juga Insya Baik Artinya Enggak jauh Jauh Amat Lame Desen Kalaupun Dia Jadi Pedagang Yang Lurus Kalaupun Dia Menjadi Seorang Profesional Lainnya Insya Allah Yang Bagus Yang Lurus Walaupun Tepat Jadi Ulama Setidaknya Dia Menjadi Insan Amir Jannah Tapi Kalau Dari Awalnya Bapak Ibu Anak Sejadi Profesional Dikenalkan Bahasa Inggris Dikenalkan Kur'an Yang Selesai Anak Saya Udah Terlanjur Kuliah Gimana Gapak Sepurnakan Kuliah Nanti Antarkan Masjid Kalimun Kur'an Kita 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 Duduk Pulang Sudah Menjadi Anak Kur'an Yang Berjalan Sudah Menjadi Anak Kur'an Yang Berjalan Cara Berpikir Yang Kur'an Kedijakan Keputusannya Kur'an Kemudian Akhlak Kur'an Akidah Kur'an Kowas Kur'an Setelah Itu Berjikan Ke Perancis Kemana Aman Sudah Insya Allah Taran Ya Apa Mas Ada pertanyaan Ada lagi Pertanyaan Silahkan Mas Satu lagi Terakhir Silahkan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Banyak Banyak Ustaz Tadi Sudah Banyak Bercerita Tentang Pasir Sampai Pasir Di Indonesia Pak Ustaz Kita Masih Badan Pasir Keempat Apalagi Negeri Kita Negeri Yang Gak Jelas Gak Jelas Dalam Artian Pemerintahnya Begitu Ulama Ulama Yang Murus Malah Yang Jadi Tersangka Gitu Sekarang Gini Nah Artinya Pasir Pasir Ini Kita Butuh Generasi Pemerus Yang Islam Ya Pak Ustaz Kalau Dari Cara Pak Ustaz Tadi Menanggulangi Masalah Ini Pak Ustaz Sudah Bangun Pesantren Mulai Membangun Pesantren Di Payah Bungu Bagaimana Dengan Nasib Generasi Generasi Dulu Apakah Ada Kesepakatan Dari Pak Ustaz Yang Jalan Lurus Seperti Tapi Segala Demi Generasi Indonesia Yang Berikutnya Terpikirkan Tidak Untuk Membentuk Generasi Berikutnya Agar Tidak Regenerasi Terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimakasih Ibu Terimakasih Banyak Ibu Sudah Pasti Terpikirkan Air Mata Ini Sudah Tidak Berokaruan Tertumpah Memikirkan Generasi Mencarikan Jalan Dan Solusi Itulah Selalu Dalam Seti Diskusi Kami Selalu Bicarakan Bagaimana Bagaimana Kedepan Bagaimana Kedepan Munculnya Terilhamkannya Pemikiran Seperti ini Karena Pemikiran Yang Berat Itu Kenapa Gagal Kita Kenapa Ibarat Orang Cocok Tanang Kok Panennya Gagal Kok Panennya Busuk Kok Panennya Diserang Hama Kok Panennya Jadi Seperti ini Kami Evaluasi Kami Muasabah Tapi Memang Kondisi Sekarang Saya Berani Mengatakan Tidak Ada Solusi Kecoli Anak-anak Digembleng Ulang Di Pondok Pesantren Yang Terkondisikan Kawasannya Murabi Murabi Muallim Muram Gurunya Dengan Pola Kur Ani Cuma Itu Kalau Tetap Di Luar Sementara Kurannya Belum Membentuk Dirinya Belum Membentuk Karakter Dirinya Anak Ini Akan Tetap Jadi Anak Yang Gagal Jadi Ada Bisi Bisi Kami Ada Kami Bincang Dengan Para Pemilik Pondok Semuanya Sekarang Sudah Mulai Menemukan Satu Titik Pemahaman Yang Klimas Bahwa Hanya Dengan Mengembalikan Anak Dan Generasi Umat Ini Kepada Quran Insyaallah Mu'jizat Allah Kampung Kepada Bumi Ini Kembali Mu'jizat Dari Allah Melalui Quran Ini Akan Lahir Generasi Sekualitas Para Sahabat Insyaallah Tapi Kita Tidak Kampung Percaya Kalau Solusinya Melalui Demonstrasi Demonstrasi Solusinya Melalui Dengan Marah-marah Ke Pemerintah Ngumpat Dan Mencacimaki Pemerintah Solusinya Cuma Ceramah Ke Ceramah Seperti Ini Solusinya Adalah Seminar Demi Seminar Kami 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 Percaya Solusinya Kami Juga Maaf Tidak Percaya Solusinya 2024 Adanya Pemilu Kami Tak Percaya Walaupun Begitu Kita Tidak Meninggalkan Kita Tidak Tidak Maha Berhenti Untuk Mengambil Hak Kita Di 2024 Tetapi Itu Yang Solusinya Tidak Kita Seberkali Kali Merasa Bagaimana Kita Pada Akhirnya Ditelikumi Kita Merasakan Bagaimana Berkali Kali Pada Akhirnya Kita Dihianati Kalaupun Menang Pasti Akan Terjadi Seperti Fiz Di Azazair Kalaupun Menang Akan Terjadi Seperti Hizbur Rafah Di Turki Ketika Nejmudin Arbakan Ketika Menang Masyumi Di Indonesia Terulang Ketika Menang Akan Terjadi Nasib Yang Sama Yang Sama Pahitnya Di Hamas Yang Ada Di Palestina Ketika Mereka Memenangkan Temilunya Ketika Menang Terjadilah Nasib Yang Dialami Oleh Mursi Sehingga Seluruhnya Berakhir Dengan Cara Dikudek Oleh Milikar Dan Sebagainya Tapi Walaupun Begitu Kita Tidak Tidak Berhenti Berbuat Kita Terus Berbuat Karena Allah Tidak Tanya Hasil Allah Tanya Kamu Buat Enggak Kamu Ikut Enggak Itu Ditanya Oleh Allah Nanti Faham Ya Tapi Bukan Itu Solusi Yang Pasti Kembalilah Pada Quran Allah Kembalikan Kejayaan Islam Ini Tadi Yang Ungkapan Umar Bin Khattab Yang Saya Bilang Sama Uki Tadi Skip Aja Berkat Islam Berkat Quran Kita Bangsa Yang Tidak Dikenal Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Kuat Bila Kamu Ingin Kuat Dan Besar Lagi Tapi Tidak Dengan Islam Tidak Dengan Quran Allah Akan Terus Inakan Kamu Jadi Supaya Mulia Gimana Kembalilah Kepada Al-Quran Pegang Arak Al-Quran Mu'jizat Dari Allah Akan Ditunjukkan Kemulia Akan Kembali Kepada Islam Dan Kau Muslim Anak Muda Akan Menemukan Kembali Jati Diri Mereka